Berlibur ke Tapanuli Utara, jangan lupa mampir ke pemandian air panas Sipoholon. Wisata pemandian air panas itu terletak tepat di pinggir jalan. Nah jika Anda tak ingin berendam, Anda cukup berfoto saja sebab bentang alamnya juga indah. Inilah tempat pemandian air panas di Situmeyang, Habinsaran, Sipoholon, Tapanuli Utara. Bentangan bukit dengan warna yang memikat mata ini membuat orang yang datang pasti ingin berfoto di sini, termaksud saya. Tak disangka lukisan alam yang indah ini terbentuk dari letusan Gunung Martimbang yang mengandung belerang. Aliran air panas tiada henti menciptakan bentangan alam yang eksotis. Nah kalau ke sini, hati-hati saat melangkah ya. Karena jika melangkah di genangan air, kaki Anda bisa melepuh kepanasan. Sebab air yang mengair di sini adalah air panas dengan suhu sekitar 40 hingga 70 derajat Celcius. Ya ini adalah keindahan dari bukit kapur yang ada di pemandian air panas Sipoholon. Bisa Anda lihat nih, ternyata air belerang itu menciptakan endapan sehingga warna-warnanya sangat memikat mata. Anda bisa berfoto di berbagai sudut di sini seperti yang saya lakukan saat ini. Dan jangan lupa sekaligus berendam air panas di sini karena pasti mengasihkan. Di dekat bukit ada banyak kolam pemandian air panas yang bisa jadi pilihan. Semua air panas di sini bersumber dari pusat mata air perut bumi dan terus mengalir sehingga dipastikan airnya selalu bersih. Apalagi air panas mengandung belerang yang tinggi dan dipercaya bisa membuat kulit sehat termasuk mengobati penyakit kulit. Destinasi wisata pemandian air panas ini sangat mudah dijangkau. Letaknya tepat di pinggir jalan lintas timur Sumatera, tepatnya di jalan Siborong-Borong menuju kota Tarutung. Kalau dari kota Medan, waktu tempunya sekitar 6 hingga 7 jam. Namun kalau berangkat dari Bandara Silangit, waktu tempunya hanya 1 jam. Letaknya yang dekat dengan jalan membuat biaya berwisata tak mahal. Jika hanya ingin berfoto, cukup membayar 5.000 rupiah. Sementara jika sambil berendam air panas, sekitar 10.000 hingga 15.000 rupiah per orang. Nadia Kartika, Muhammad Kadhafi, melaporkan dari Tarutung.